Sibangau merah, jilid 01. Hujan pertama yang turun tadi malam amat lebat, deras dan merata sampai puluhan li jauhnya. Hujan yang melegakan hati para petani, melegakan tanah kering yang sudah berbulan-bulan merindukan air. Pagi hari ini udara sangat cerah, seolah matahari lebih berseri daripada biasanya, seperti wajah seorang kanak-kanak tersenyum dan tertawa sehabis menangis. Kewajaran yang indah tak ternilai. Seluruh permukaan bumi segar berseri seperti seorang puteri jelita baru keluar dari danau sehabis mandi bersih. Daun-daunan nampak hijau segar dan basah, demikian pula bunga-bunga, walaupun tidak tegak lagi melainkan lebih banyak menunduk karena hembusan air dan angin semalam. Tanah yang barusan disiram air selagi kehasan itu mengeluarkan uapan bau tanah yang sedap, bau yang mengingatkan orang pada masa kanak-kanak ketika dia bermain-main dengan lumpur yang mengasyikan. Burung-burung pun lebih lincah pagi itu. Suasana yang menakutkan mereka semalam, hujan dan angin ribut, merupakan bahaya malapetaka yang sudah lewat dan mereka menyambut munculnya matahari pagi dengan kicau saling sahut, dan mereka siap-siap berangkat bekerja mencari makan. Kegembiraan nampak pada wajah para petani yang memanggul cangkul, berangkat ke sawah ladang yang sekarang kembali menjadi subur menumbuhkan harapan hasil panen yang baik. Segala sesuatu di dunia ini nampak indah selama kita tidak menyimpan kenangan masa lalu. Kenangan hanyalah menimbulkan perbandingan dan perbandingan menghilangkan keindahan saat ini. Johan, engkau ini bagaimana? Aku dan suhumu bersungguh-sungguh mengajarkan dasar-dasar ilmu silat kepadamu, akan tetapi engkau selalu acuh menerimanya, bahkan tidak mau berlatih. Suara wanita yang mengomel ini pun merupakan sebagian dari keindahan pagi itu kalau tidak dinilai. Perusak keindahan adalah penilaian dan perbandingan. Anak laki-laki itu berusia 12 tahun, dia berdiri dengan sikap hormat, akan tetapi pandang matanya sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut kepada wanita yang menegurnya, wanita yang duduk di atas bangku di depannya. Mereka berada di kebon yang terletak di belakang rumah, di mana tadi anak laki-laki itu menyapu kebon yang penuh dengan daun-daun yang berguguran semalam. Wanita itu adalah Kau Hang Li atau Nyonya Tan Sin Hang. Suami istri pendekar ini sejak menikah 5 tahun yang lalu, tinggal di kota Tatung, di sebelah barat kota Raja Peking, di mana mereka membuka sebuah toko rempah-rempah serta hasil pertanian dan perkebunan. Tan Sin Hang adalah seorang pendekar yang terkenal, walaupun kini dia hidup dengan tenang dan tenteram di kota Tatung, tak lagi bertualang di dunia perselatan. Dia pernah terkenal sekali dengan julukannya pendekar Bangau Putih atau Si Bangau Putih. Julukannya ini adalah karena dia merupakan satu-satunya pendekar yang menguasai ilmu silat pekho sin kun, silat sakti Bangau Putih, ciptaan dari mendiang tiga orang sakti yang menggabungkan ilmu-ilmu mereka, yaitu mendiang Kau Kok Cusinaga Sakti Gulun Pasir, istrinya Wan Cheng, dan Tiong Kahi Iihwasyo atau Wan Tek Hoat yang pernah terkenal dengan julukan Si Jari Maut. Si Bangau Putih Tan Sin Hang pernah menggemparkan dunia perselatan dengan ilmu-ilmunya yang birasyat. Akan tetapi setelah menikah, dia hidup dengan tenang tenteram bersama istrinya di kota Tatung, walaupun usianya masih sangat muda, yaitu baru 27 tahun. Dan, kesukaannya akan pakaian berwarna putih membuat dia lebih dikenal sebagai Si Bangau Putih. Tan Sin Hang seorang pria yang nampaknya biasa dan sederhana saja, sikapnya selalu lembut dan ramah. Hanya pada matanya sajalah nampak bahwa dia bukanlah orang sembarangan. Matanya itu kadang mencorong penuh kekuatan dan kewilbawaan. Istrinya yang kini duduk di kebun itu bernama Kau Hangli, berusia 26 tahun. Istri Si Bangau Putih itu pun bukan wanita sembarangan. Ia putri pendekar Kau Chin Leong, bahkan cucu pendekar naga sakti Gulun Pasir. Tidak mengherankan kalau nyonya muda ini pun memiliki ilmu silat yang hebat, walaupun tidak sehebat suaminya. Sukarlah mencari seorang yang cukup lihai untuk mampu menandingi Kau Hangli. Kau Hangli ialah seorang wanita yang cantik. Wajahnya bulat telur dan kecantikannya terutama terlepak kepada sepasang matanya yang lebar dan jeli. Sikapnya lincah, gagah dan juga galak. Ia seorang wanita yang cerdik, pandai bicara. Seperti juga Tan Sin Hang yang pernah menikah dengan wanita lain kemudian bercerai, Kau Hangli juga seorang janda muda ketika menikah dengan Sin Hang. Meski dua orang pendekar ini saling mencinta ketika mereka masih perjaka dan gadis, namun keadaan membuat mereka tidak berjodoh dan menikah dengan orang lain. Tan Sin Hang pernah menikah dengan BHS Yang Chun, puteri guru silat Ngero Heng Bu Koan, sedangkan Kau Hangli menikah dengan Tio Hwi Kong, putera seorang jaksa di kota Pao Teng. Namun, karena pernikahan ini tidak dilandasi cinta, sebentar saja terjadi keretakan dan akhirnya keduanya bercerai dari istri dan suami masing-masing. Saat dalam keadaan menjadi duda dan menjadi janda inilah mereka saling berjumpa kembali dan kegagalan perjodohan mereka masing-masing itu semakin mendekatkan dua hati yang memang sejak dahulu sudah saling mencinta itu. Dan mereka pun menjadi suami istri. Suami istri yang saling mencinta itu hidup cukup berbahagia, dan setahun setelah pernikahan mereka, mereka dikaluniai seorang puteri yang mereka beri nama Tan Sian Li, yang kini telah berusia 4 tahun. Ada pun anak laki-laki berusia 12 tahun yang sepagi itu telah menerima teguran Kau Hangli, adalah murid suami istri itu. Namanya Yohon dan sejak 5 tahun yang lalu dia sudah diambil murid oleh Tan Sien Hong. Yohon adalah seorang anak yatim piatu. Ayah ibunya telah lewas di tangan tokoh-tokoh sesat. Ayah Yohon seorang petani yang jujur dan sama sekali tidak pandai ilmu silat, akan tetapi dia memiliki watak yang gagah perkasa melebih seorang pendekar silat. Ibu anak itu seorang tokoh Ceng Ho yang amat terkenal, bahkan dahulunya sebelum menikah dengan Yohon, yaitu ayah Yohon. Wanita itu merupakan seorang tokoh sesat yang ditakuti orang. Namanya Cheong Siung Kwei dan ia dijuluki BKwei, setan cantik, karena biarpun wajahnya cantik jelita, namun ia jahat seperti setan. Setelah bertemu Yeo Jin dan menikah dengan pemuda dusun yang sama sekali tidak mampu bermain silat itu, wataknya lantas berubah sama sekali. Ia menyadari semua kesalahannya dan ia hidup sebagai seorang istri yang baik, bahkan setelah melahirkan Yohon, ia menjadi seorang ibu yang sangat baik. Akan tetapi, agaknya latar belakang kehidupannya mendatangkan malah petaka. Pohon yang ditanamnya dahulu itu berbuah sudah dan ia pula yang harus memetik dan makan buahnya. Meski ia sudah berusaha untuk menjauhkan diri dari dunia Kang O, bahkan dari dunia persilatan, namun tetap saja musuh-musuh mencarinya. Melibatkan suami dan putranya pula sehingga untuk menyelamatkan anak dan suami, terpaksa BKwei Cheong Siung Kwei mencabut kembali pedangnya. Dan akibatnya, ia dan suaminya tewas di tangan tokoh-tokoh sesat. Masih baik bagi anaknya bahwa dia, yaitu Yohon, dapat tertolong oleh Tan Sin Hang yang kemudian mengambilnya sebagai murid. Demikianlah riwayat singkat Yohon dan kedua orang gurunya. Dan semenjak gurunya, Tan Sin Hang, menikah dengan Kau Hang Li dan tinggal di kota Tatung, Yohon bekerja dengan rajin sekali. Walaupun gurunya telah berhasil dalam usaha perdagangannya, dan sudah mampu menggaji pelayan, namun tetap saja Yohon membantu semua pekerjaan dari menyapu kebun, membersihkan perabot rumah dan sebagainya. Tidak ada yang menyuruhnya, melainkan karena dia suka bekerja, dia suka mengerjakan kaki tangannya. Sejak menjadi murid Sin Hang, pendekar ini mengajarkan ilmu silat dasar kepada Yohon. Akan tetapi sungguh mengherankan sekali, anak itu tidak suka belajar silat. Dia lebih tekun belajar membaca dan menulis sehingga dalam usia 12 tahun, dia telah mampu membaca kitab-kitab sastra dan filsafat yang berat-berat seperti Su Sing Go Keng. Dia pandai pula menulis ajak, pandai bermain suling dan pandai bernyanyi. Akan tetapi, selama 5 tahun menjadi murid si Bang Al Putih Tan Sin Hang, dia belum mampu melakukan gerakan menendang atau memukul yang benar. Tan Sin Hang dapat memaklumi keadaan muridnya itu. Dia teringat betapa dahulu, ayah dan ibu anak ini selalu menjaga agar putera mereka tidak mengenal ilmu silat. Mereka mengajarkan ilmu bakat tulis kepada putera mereka, akan tetapi Yohon sama sekali tidak diperkenalkan dengan ilmu silat. Hal ini dikehendaki oleh Yoh Jin, dan BKWI juga menyetujui karena suami istri ini melihat kenyataan betapa dunia persilatan penuh dengan kekerasan, dendam dan permusuhan. Bahkan BKWI sendiri benar-benar meninggalkan dunia persilatan, hanya hidup sebagai seorang istri dan ibu didusun, sebagai petani yang hidup sederhana namun tenteram penuh damai. Karena memaklumi bahwa pendidikan ayah ibu ini ikut pula membentuk watak dan kepribadian Yohon, maka biarpun dia melihat betapa Yohon sama sekali tidak suka mempelajari ilmu silat, dia pun tidak pernah menenggur. Akan tetapi, yang suka mengomel dan merasa penasaran adalah istrinya, Kau Hang Lee. Wanita ini memiliki watak yang lincah, gagah dan juga galak. Ia merasa penasaran bukan main melihat Yohon tidak pernah memperhatikan pelajaran ilmu silat, bahkan mengacuhkannya sama sekali. Padahal, mereka, terutama suaminya, sudah berusaha sedapatnya untuk menjadi seorang guru yang baik bagi Yohon. Apa akan kata orang dunia persilatan kalau melihat Yohon menjadi seorang yang sama sekali tidak tahu ilmu silat, padahal dia adalah murid dia dan suaminya. Yang tidak tahu tentu mengira bahwa mereka suami istri memang tidak bersungguh hati mengajarkan silat kepada Yohon, bahkan tentu disangkanya membenci anak itu. Padahal dia dan suaminya amat menyayang Yohon. Anak itu mereka anggap sebagai anak sendiri, atau adik sendiri. Apalagi Yohon adalah seorang anak yang tahu diri, amat pandai membawa diri, rajin bekerja, juga amat cerdik. Mempelajari segala macam kepandayan, dia cerdik luar biasa, akan tetapi hanya satu hal dia tidak peduli, yaitu ilmu silat. Pagi hari itu, karena telah merasa kesal sekali melihat Yohon hanya bekerja di kebun, sama sekali tidak mau berlatih silat, K.O. Hang Li tak dapat menahan kesabaran hatinya lagi dan ia pun menegur muridnya. Nah, hayo jawab. Kenapa engkau tak mau melatih ilmu-ilmu silat yang sudah diajarkan oleh suhumu dan aku? Sudah berapa banyak ilmu silat yang kami ajarkan kepadamu, yang semua teorinya engkau sudah hafal, akan tetapi belum pernah aku melihat engkau mau melatihnya. Hayo jawab sekarang, Yohon, jawablah sejujurnya, mengapa engkau tidak mau berlatih silat? Sejak tadi anak itu menatap wajah Subonya, ibu gurunya, dengan sikap tenang dan pandang mat lembut, wajah tersenyum seperti seorang tua melihat seorang anak kecil yang marah-marah. Benarkah Subo menghendaki Teo Chu, murid, bicara terus terang sejujurnya, dan Subo tidak akan menjadi marah, apapun yang menjadi jawaban Teo Chu? Kenapa mesti marah? Dengar baik-baik, Yohon. Pernahkah aku atau suhumu marah-marah jika engkau memang bertindak benar? Selama ini, kami harus mengakui bahwa engkau seorang anak yang baik dan seorang murid yang patuh, juga rajin bekerja dan semua ilmu pengetahuan dapat kau kuasai dengan baik dan kau pelajari dengan tekun. Kecuali ilmu silat. Kalau memang jawaban dan keteranganmu sejujurnya dan benar, mengapa aku harus marah? Kalau aku ini menegurmu karena engkau tidak mau berlatih silat, bukanlah untuk kepentinganku, melainkan demi masa depanmu sendiri. Anak itu memandang kepada Subonya dengan mat membayangkan keharuan hatinya. Setelah gurunya selesai bicara, dia pun menarik napas panjang. Subo, Teo Chu tahu benar betapa Subo dan Suhu amat sayang kepada Teo Chu, amat baik kepada Teo Chu. Teo Chu tak habis merasa bersyukur dan berterima kasih atas segala budi kebaikan Subo dan Suhu, dan maafkanlah kalau tanpa sengaja Teo Chu telah membuat Subo dan Suhu kecewa, menyesal dan marah. Sekarang, Teo Chu hendak menjawab secara terus terang saja, sebelumnya mohon Subo memaafkan Teo Chu. Diam-diam kau Hang Li memandang kagum. Sering ia merasa kagum kepada anak ini. Bicaranya demikian lembut, sopan, teratur seperti seorang dewasa saja, yang terpelajar tinggi pula. Katakanlah jawabanmu kenapa engkau tidak suka berlatih silat. Aku tak akan marah, katanya, kini suaranya tidak keras penuh teguran lagi. Subo, Teo Chu suka mempelajari ilmu silat karena di situ Teo Chu menemukan keindahan seni tari, juga Teo Chu menemukan olahraga yang menyehatkan dan menguatkan badan, memperbesar daya tahan terhadap penyakit dan kelemahan. Akan tetapi, Teo Chu tidak suka melatihnya karena Teo Chu melihat bahwa di dalam ilmu silat terdapat kekerasan pula. Karena itu, maka ilmu silat itu jahat. Sepasang macu kauhang liang memang lebar dan jeli itu terbelalak semakin lebar. Jahat tanda seru. Ya, tentu jahat, Subo. Ilmu silat adalah ilmu memukul orang, bahkan membunuh orang lain. Apa ini tidak jahat namanya? Wah, pendapatmu itu terbalik sama sekali, Johan. Justru ilmu silat membuat kita dapat membela diri terhadap kejahatan, juga dapat kita pergunakan untuk membasmi kejahatan. Kalau ilmu silat dipergunakan untuk kejahatan, tentu saja tidak benar. Akan tetapi ilmu silat dapat dipergunakan untuk menentang kejahatan, seperti yang dilakukan para pendekar. Ilmu silat adalah ilmu bela diri, baik dari serangan orang jahat maupun binatang luas. Yang jahat itu bukan ilmu silatnya, seperti juga segala macam ilmu di dunia ini. Jahat atau tidaknya, baik atau tidaknya, tergantung dari manusianya, bukan dari ilmunya. Ilmu silat atau ilmu apapun tidak akan ada artinya tanpa si manusia yang mempergunakannya. Johan mengangguk-angguk. Te'acu mengerti, Subo. Semua yang Subo katakan itu memang kenyataan dan benar adanya. Baik atau buruk tergantung pada orang yang menguasainya. Seperti Suhu dan Subo, walaupun ahli-ahli ilmu silat, namun sama sekali tidak jahat. Yang membuat Te'acu tidak mau melatih diri dengan ilmu silat adalah karena melihat sifat dari ilmu silat itu. Sifatnya adalah kekerasan, perkelahian, saling bermusuhan. Itulah yang membuat Te'acu tidak suka menguasainya. Kaohangli sudah mulai merasa perutnya panas. Ia memang galak dan teguh dalam pendiriannya. Johan, lupakah engkau bahwa kalau tidak ada ilmu silat, engkau sudah mati sekarang ketika engkau terjatuh ke tangan para tokoh sesat. Maaf, Subo. Nyawa kita berada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan belum menghendaki Te'acu mati, biar diancam bahaya bagaimanapun juga, ada saja jalannya bagi Te'acu untuk terhindar dari kematian. Sebaliknya, kalau Tuhan sudah menghendaki seseorang mati, biar dia memiliki kesaktian setinggi langit sedalam lautan, tetap saja dia tidak akan mampu menghindarkan diri dari kematian. Bukankah begitu, Subo? Diam-diam kau Hangli terkejut. Dari mana anak ini dapat pengertian seperti itu? Anak baik, biar nyawa berada di tangan Tuhan, akan tetapi sudah menjadi kewajiban setiap orang manusia untuk menjaga diri, untuk selalu berusaha menyelamatkan diri dari segala ancaman. Dan ilmu silat dapat menjamin kita untuk menyelamatkan diri dari ancaman orang jahat atau binatang buas. Subo, maafkan kalau Te'acu berterus terang. Te'acu selalu ingat betapa ayah dan ibu tewas, karena ibu pernah berkecimpung di dunia persilatan. Ibu sudah terlalu banyak menanam permusuhan, sudah terlalu banyak bergelimangan kekerasan, maka akhirnya ibu tewas dalam kekerasan pula, bahkan membawa ayah menjadi korban. Selain itu, sudah banyak Te'acu mendengar kisah yang dituturkan oleh Subo dan Suhau, kisah para pendekar sakti. Mereka itu hampir semua tewas dalam perkelahian, dalam kekerasan. Kau keliru, Johan? Memang benar bahwa banyak pendekar tewas dalam perkelahian, seperti juga sebagian besar prajurit tewas dalam pertempuran. Akan tetapi, justru itu adalah kematian terhormat bagi seorang pendekar. Tewas dalam melaksanakan tugas menentang kejahatan adalah kematian yang terhormat. Membunuh atau terbunuh merupakan kematian terhormat, Subo. Ahaha, Te'acu tak dapat menerimanya. Semua kepandayan yang dimiliki manusia didapatkan karena kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Juga ilmu silat. Akan tetapi sungguh sayang bahwa kemurahan dan kekuasaan Tuhan itu diselewengkan oleh manusia untuk saling bunuh. Tidak, Subo. Te'acu tidak mau membunuh orang. Te'acu tidak mau belajar ilmu silat, ilmu memukul dan membunuh orang. K.O. Hangli menjadi semakin marah. Bagaimana kalau engkau sekali waktu diancam oleh orang jahat untuk dibunuh? Tentu Te'acu akan berusaha untuk menyelamatkan diri, melindungi diri dengan segala kekuatan dan kemampuan yang ada. Akan tetapi bukan berarti Te'acu akan berusaha membunuhnya. Jika Te'acu sudah berusaha sekuatnya untuk melindungi diri, cukuplah. Hem, bagaimana engkau akan mampu melindungi dirimu dari serangan orang jahat yang hendak membunuhmu kalau engkau tidak pandai ilmu silat? Te'acu serahkan saja kepada Tuhan. Sudah Te'acu katakan tadi bahwa nyawa berada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan belum menghendaki Te'acu mati di tangan penjahat itu, tentu Te'acu akan dapat menghindarkan diri. K.O. Hangli sudah kehilangan kesabarannya. Dia bangkit berdiri dan menatap wajah anak itu. Yohan, aku khawatir bahwa engkau sudah dihinggapi kesombongan besar yang tolol. Maafkan Te'acu, Subo, kata Yohan sambil menundukan mukanya. Bocah sombong. Kalau engkau tidak mau belajar silat, kalau engkau menganggap bahwa belajar silat itu salah, lalu engkau mau belajar apa? Engkau menjadi murid suami istri pendekar, kalau tidak mau belajar silat dari kami, lalu mau belajar apa? Te'acu ingin belajar hidup yang benar dan sehat, belajar untuk menjadi manusia yang berguna, baik bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan bagi Tuhan. Te'acu akan mempelajari segala ilmu yang berguna dan indah, sastra, seni apa saja, asalkan bukan ilmu yang merusak. Sombong kau Hangli membentak, kini ia sudah marah. Kau mau bilang bahwa ilmu silat adalah ilmu yang merusak. Pada saat itu, muncullah Tan Sin Hong. Sejak tadi dia sudah mendengar percakapan antara istrinya dan murid mereka. Dia tidak menyalahkan istrinya yang marah-marah. Dia sendiri pun tentu akan marah kalau saja dia tidak teringat akan keadaan Yuhon di waktu kecilnya. Aih, ada apakah ini sepagi ini sudah ribut-ribut Sin Hong menegur sambil tersenyum tenang. Melihat suaminya datang, kau Hangli segera menudin kepada Yuhon. Coba lihat muridmu ini. Dia menjadi murid kita tentu kita beri pelajaran ilmu silat. Eh, haha, dia malah menganggap bahwa ilmu silat itu ilmu yang jahat, ilmu yang merusak. Apa tidak membuat panas perut? Sudahlah, nanti kita bicarakan lagi hal itu. Sin Hong menghibur istrinya, lalu bertanya kepada Yuhon. Yuhon, apakah engkau lupa bahwa hari lusa adalah suatu hari yang bahagia? Nah, ada peristiwa bahagia apakah hari lusa itu? Yuhon mengangkat mukanya dan wajahnya berseri-seri memandang kepada suhunya yang telah mengalihkan percakapan yang membuat hatinya merasa tidak enak terhadap subonya tadi. Teo Chu tahu, suhu. Besok lusa adalah hari ulang tahun yang keempat dari Sian Li. Ha, jadi engkau ingat? Dan sudahkah engkau mempersiapkan hadiahmu untuk adikmu itu? Yuhon menggeleng kepala. Belum, suhu. Yuhon amat mencinta adiknya, puteri kedua orang duunya itu. Bahkan sejak Sian Li bisa merangkak, Yuhonlah yang selalu mengasuhnya dan mengajaknya bermain-main sehingga Sian Li juga amat sayang kepadanya. Sin Hong mengeluarkan uang dari saku bajunya dan menyerahkannya kepada Yuhon. Nah, ini uang boleh kau pakai untuk membelikan hadiahmu untuk Sian Li. Akan tetapi Yuhon menggeleng kepalanya, suhu. Teo Chu ingin memberi hadiah sesuatu yang merupakan hasil pekerjaan tangan Teo Chu sendiri kepada adik Sian Li. Hem, Sin Hong menyimpan kembali uangnya. Dan sudah kau buatkan itu? Belum, suhu. Kalau begitu, mulai hari ini kau boleh mulai mengerjakannya. Jangan bantu pekerjaan tukang kebon dan pelayan, tapi selesaikan membuat hadiahmu untuk adikmu. Berseri wajah Yohon. Memang dua orang duunya tidak pernah menyuruh dia bekerja, akan tetapi dia sendiri yang merasa tidak enak kalau harus menganggur. Selalu ada saja yang dia kerjakan. Sekarang gurunya memberi dia kesempatan sepenuhnya untuk membuatkan hadiah untuk Sian Li. Baik, terima kasih, suhu. Sekarang pun Teo Chu hendak mulai membuatkan hadiah itu dan dia pun pergi meninggalkan kebun itu, menuju ke sungai kecil yang mengalir di sebelah selatan rumah itu. Setelah Yohon pergi, baru Sin Hong bicara dengan istrinya. Sudahlah, kalau dia tidak mau berlatih silat, kita tidak perlu memaksanya. Kita sudah mengajarkan ilmu-ilmu kita yang paling baik, dan dia sudah menghafalkan semua teorinya. Tinggal terserah kepada dia sendiri hendak melatihnya atau tidak. Akan tetapi, dia adalah murid kita. Kalau kelab dunia persilatan tahu bahwa dia murid kita akan tetapi lemah dan tidak pandai memainkan ilmu silat, bukankah kita yang akan menjadi bahan tertawaan? Sin Hong menggelengkan kepala. Belum tentu demikian. Aku melihat bahwa dia bukan anak sembarangan. Dia pemberani dan tabah, juga sangat cerdik. Dan dia mempunyai kasih sayang kepada sesamanya. Lihat saja. Dia tidak pernah menjadi jagoan, akan tetapi semua anak di kota ini mengenalnya dan bersikap sangat baik kepadanya. Dia disukai dan disegani, bukan saja oleh anak-anak, bahkan juga orang-orang tua tetangga kita selalu memujinya karena sikapnya yang sopan dan baik budi. Bagaimanapun juga, aku khawatir bila terjadi serangan orang jahat terhadap dirinya. Tidak perlu khawatir, Limoy. Biarkan saja dia tumbuh sewajarnya, menurut apa yang disukainya dan kita lihat saja. Yang paling penting, dia tidak melakukan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran. Apalagi, dia amat sayang kepada Sian Lee. Hong Lee mengangguk. Memang, Sian Lee juga sayang sekali kepadanya. Justru inilah yang kadang merisaukan hatiku. Eh ha ha, engkau risau karena anak kita menyayang Yohan? Yohan bagaikan kakak bagi Sian Lee dan Kelak, tentu Sian Lee akan mencontoh segala perilaku Yohan. Kalau Yohan membenci ilmu silat, menganggapnya jahat, bagaimana kalau dia mempengaruhi Sian Lee dan anak kita juga tidak suka berlatih silat? Sian Hong mengangguk-angguk. Ia sendiri amat suka kepada Yohan. Siapa yang takkan suka kepada anak yang pandai membawa diri dan rajin itu? Wajahnya tak pernah muram, terang dan amat ramah, juga berhati lembut. Memang tidak berlebihan kalau wanita pendekar itu mengatakan bahwa Yohan adalah seorang anak yang aneh sekali. Memang nampaknya saja Yohan seorang anak biasa yang tiada bedanya dengan anak-anak lainnya. Akan tetapi memang terdapat sesuatu yang luar biasa pada diri anak ini, yang membuat kau Hong Lee dan juga suaminya mengetahui bahwa Yohan bukanlah anak biasa. Sikap anak itu demikian dewasa, pandangannya luas dan kadang-kadang aneh dan tak pantas dimiliki seorang anak berusia 12 tahun. Wajahnya memang tampan, akan tetapi itu pun tidak aneh. Dan wataknya sederhana. Pakaian pun amat sederhana walaupun selalu bersih dan rapi. Meskipun kedua orang gurunya amat sayang kepadanya dan selalu berusaha agar dia senang dan tidak kekurangan sesuatu, tapi Yohan tidak pernah minta apa-apa, hanya menerima saja apapun yang diberikan kepadanya tanpa memilih. Yang membuat suami istri itu seringkali kagum adalah kecerdikannya. Dia seolah mampu membaca pikiran orang. Terutama sekali dalam pelajaran sastra, kecerdasan anak itu sangat menonjol. Dalam usia 12 tahun, dia sudah mampu membaca kitab-kitab yang berat-berat. Bukan saja kitab-kitab sejarah, juga kitab-kitab agama dan filsafat. Kitab-kitab Su Sing Go Teng sudah hafal olehnya, dan andai kata dia mau, dalam usia 12 tahun itu bukan tidak mungkin dia akan lulus dalam ujian kenegaraan bagi para Siu Chai, semacam gelar sarjana. Tan Sin Hang sendiri adalah seorang yang suka membaca dan dia memiliki kumpulan kitab-kitab kuno di dalam kamar perpustakaannya. Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa kalau sedang membersihkan kamar itu, Yohon Teng dalam ke dalam kitab-kitab itu, membaca kitab-kitab yang kadang masih terasa sukar bagi Sin Hang sendiri. Banyak hal yang dibacanya, baik dalam kitab sejarah maupun kitab keagamaan, yang kemudian memengaruhi batin Yohon yang aneh, yang membuat dia ngeri menghadapi kekerasan, membuat dia merasa ngeri melihat kenyataan betapa kehidupan manusia bergelimang kekerasan. Di samping itu, ada sesuatu yang amat luar biasa pada diri Yohon, yang seringkali membuat dia sendiri merasa heran. Sering dia merasa seakan-akan ada kekuatan yang melindunginya, kekuatan yang kadang-kadang bekerja di dalam dan di luar dirinya, yang bekerja di luar kehendaknya, bahkan di luar pengertiannya. Suatu tenaga mujijat, suatu kekuatan yang bekerja di luar hati dan akal pikirannya. Hal ini tadinya tak diketahuinya. Akan tetapi karena beberapa kali telah terjadi hal yang tadinya dianggap suatu kebetulan saja, mulailah dia menyadari bahwa hal itu bukanlah suatu kebetulan belaka. Mula-mula keandahan itu terjadi saat dia membaca sebuah kitab agama kuno yang berisi dongeng-dongeng yang mengandung makna-makna terpendam. Amat sukar dimengerti oleh orang dewasa yang sudah banyak membaca kitab agama sekalipun. Johan menemukan kitab ini di dalam kamar perpustakaan suhunya. Dia membacanya dan segera menemukan kesulitan. Banyak huruf kuno yang tidak dikenalnya, dan lebih banyak pula kalimat yang tidak dimengerti maknanya. Karena dia memang seorang kutubuku, dia tidak putus asa dan terus membaca. Makin dia berusaha untuk mengerti isi kitab, makin sukarlah baginya dan makin bingung dan ruatlah pikirannya. Akhirnya, karena kelelahan, bukan karena jengkel, dia pun lalu teridur. Tidur sambil duduk dan kitab itu masih terbuka di atas meja di depannya. Ketika setengah jam kemudian dia terbangun, dia melihat lagi kitab itu dan, dia dapat membaca dengan lancar, bahkan dapat mengerti apa arti isi kitab itu. Hal yang tadinya dianggap sukar, setelah dia bangun tidur, menjadi mudah, yang gelap menjadi terang. Hal itu terjadi dengan sendirinya, bukan hasil pemerasan pikiran, seperti secara wajar dan otomatis saja. Demikianlah, banyak hal seperti itu terjadi selama kurang lebih dua tahun ini. Johan mulai mengerti bahwa kekuatan mujijat itu terjadi kalau dia pasrah kepada Tuhan, kalau dia tidak mempergunakan daya hati dan akal pikirannya. Seperti telah diatur saja oleh tenaga mujijat. Setelah gurunya memberi izin kepadanya untuk segera membuatkan hadiah untuk Sian Li, Johan segera pergi ke sungai yang letaknya kurang lebih satu li saja dari rumah gurunya. Dia tahu bahwa bahan yang dibutuhkannya untuk membuat hadiah itu berada di tepi sungai. Bahan itu hanya tanah liat, lain tidak. Ia ingin membuatkan patung kecil atau boneka dari tanah liat, buatan tangannya sendiri, untuk Sian Li. Dia tahu bahwa ia dapat membuat sebuah boneka yang indah dari tanah liat. Sudah sering ia bermain-main dengan tanah liat dan ia mendapat kenyataan betapa tanah liat itu demikian penurut dalam remasan jari-jari tangannya, demikian mudahnya dibentuk menjadi apa saja yang dikehendakinya. Dia dapat membuat segala macam patung binatang dari tanah liat. Rasanya seperti jika dia melukis. Dengan goresan, dia pun dapat membentuk apa saja yang dilihatnya, baik yang dilihatnya dalam kenyataan maupun yang dilihatnya dalam bayangan halayal. Johan tiba di tepi sungai dan dia segera menuju ke bagian di mana terdapat tanah liat yang baik. Bagian ini sunyi sekali. Hanya dia dan beberapa orang kawannya bermain, tetangga gurunya, yang mengetahui tempat ini. Kini dia berada di situ seorang diri dan segera dia turun ke tepian sungai dan mengambil tanah liat dengan kedua tangannya. Mudah saja menggali tanah liat yang lunak dan basah itu, lalu dikumpulkannya sampai cukup banyak, dan di bawahnya tanah liat segumpal besar itu ke bawah sebatang pohon besar di tepi sungai. Ketika baru saja dia menurunkan tanah liat yang di bawahnya, saat dia duduk di atas akar pohon yang menonjol keluar dari tanah, tanpa disengaja kakinya menginjak seekor ular. Bagian ekornya yang diinjaknya itu. Ular itu terkejut dan juga marah. Tubuhnya membalik, kemudian kepalanya meluncur dan menyerang ke arah leher Yohon yang sudah duduk. Tangan kanan Yohon cepat bergerak dan tahu-tahu leher ular itu telah terjepit di antara jari-jari tangannya. Dia telah dapat menangkap leher ular itu. Tak jauh dari situ, Sin Hang memandang terbelalak. Tadipun dia melihat serangan ular yang amat mendadak itu dan wajahnya menjadi pucat. Terlalu jauh baginya untuk dapat menolong dan menyelamatkan muridnya, juga gerakan ular itu terlalu cepat. Dia sudah membayangkan betapa leher itu pasti akan dipatuk ular. Bukan ular biasa, melainkan ular hijau yang racunnya amat jahat. Akan tetapi, apa yang dilihatnya? Yohon telah dapat menangkap leher ular itu, hanya sedikit selisihnya karena moncong ular itu tinggal sejengkal lagi dari leher Yohon. Dia sendiri, kalau diserang ular secara tiba-tiba seperti itu, masih meragukan apakah berani menghindarkan diri dengan cara menangkap leher ular itu. Perbuatan ini amat berbahaya karena sekali meleset dan leher terpatuk ular beracun itu, akan amat hebat akibatnya. Kalau kaki yang terpatuk ular, masih banyak harapan untuk diobati, akan tetapi leher terletak demikian dekat dengan kepala dan jantung. Dia hanya terbelalak memandang dan semakin bengonglah dia ketika melihat apa yang terjadi. Yohon sendiri terbelalak ketika melihat bahwa yang ditangkap tangannya itu adalah seekor ular hijau yang dia tahu beracun. Dia merasa heran karena sungguh dia tidak menyadari apa yang dilakukan tangannya tadi, seolah-olah tangan itu bergerak sendiri dengan amat cepatnya menangkap leher ular. Akan tetapi, dia memang seorang anak yang memiliki keberanian luar biasa. Setelah kini dia melihat kepala ular itu, dengan metu yang nampaknya begitu putus asa dan ketakutan, lidah yang terjulur keluar masuk, tubuh yang menggeliat-geliat melibat lengannya tanpa daya karena dia merasa betapa lengannya diisi tenaga yang membuat lengannya itu seperti berubah menjadi baja, timbul perasaan kasihan di dalam hatinya. Ular hijau, kenapa engkau hendak mematuku? Kalau seandainya aku menyentuh atau menginjak tanpa aku sengaja, sepatutnya engkau memaafkan aku. Engkau yang sengaja hendak mematuku pun dapat kumaafkan. Kita sepatutnya bermaaf-maafan sesudah sama-sama diciptakan hidup di dunia ini. Bukankah begitu, ular hijau? Sinhang terbelalak, tak pernah berkedip ketika melihat betapa kini ekor ular yang tadi membelit-belit lengan muridnya itu melepaskan belitannya, dan melihat betapa yohon dengan lembut melepaskan leher yang ditangkap tangannya itu, membiarkan ular itu ke atas tanah. Dan ular itu sama sekali tidak nampak buas lagi, tidak menyerang. Juga tidak melarikan diri ketakutan. Sekarang ular itu perlahan-lahan menghampiri yohon yang sudah duduk di atas akar, mengelilingi anak itu, perlahan-lahan, kadang-kadang mendekat dan menyentuh kaki yohon dengan tubuhnya, bagai tingkah seekor kucing manja yang mengusapkan tubuhnya ke kaki majikannya. Yohon sudah tidak mempedulikan ular itu lagi, melainkan asik dengan pekerjaannya. Dua tangannya mulai bekerja dengan cekatan, meremas-remas tanah liat itu sehingga menjadi lunak dan liat, dan mulai membentuk patung yang hendak dibuatnya. Sampai beberapa lamanya, ular hijau itu bergerak di sekitar yohon mengusapkan tubuhnya ke kaki anak itu, kadang menggunakan lidahnya menjilat. Yohon yang tenggelam dalam pekerjaannya seperti sudah melupakan binatang itu dan akhirnya, ular itu pun pergi dengan tenang. Beberapa kali, dalam pengintaian itu Sin Hang menelan ludah. Dia merasa bagai dalam mimpi. Yohon demikian mudahnya menangkap leher ular yang sedang menyerangnya, ular beracun yang terkenal amat ganas. Kemudian, lebih aneh lagi, dengan ucapan dan sikapnya, dia mampu membuat seekor ular berbisa yang ganas berubah menjadi seekor binatang yang jinek dan manja seperti kucing. Apa artinya semua ini? Tentu saja Sin Hang menjadi penasaran bukan main. Dia adalah guru anak itu. Dan semenjak berusia tujuh tahun, Yohon selalu ikut dengan dia. Akan tetapi bagaimana sampai saat ini dia sama sekali tidak mengenal muridnya itu? Tidak tahu akan keadaan muridnya yang aneh. Muridnya itu tak pernah mau melatih ilmu silat yang diajarkan, akan tetapi kini buktinya, anak itu sedemikian lihainya. Kapankah belajarnya? Dari siapa? Gerakan tangan ketika menangkap ular berbisa tadi tidak dikenalnya. Sangat mirip dengan jurus Bang Al Putih mematuk ular. Akan tetapi hanya mirip. Jauh bedanya. Jurus dari ilmu silat Pek Khosin Kun itu menggunakan jari tangan untuk mencengkeram tubuh ular dan memang yang dimaksud lehernya, sedang dalam ilmu silat menghadapi manusia dipergunakan untuk menangkap lengan lawan yang menyerang. Akan tetapi gerakan Yohon tadi begitu cepat, akan tetapi begitu lembut sehingga ketika leher ular tertangkap, ular itu tidak mampu melepaskan diri, akan tetapi juga tidak tersiksa dan tidak luka. Gerakan apa itu? Dan sikapnya kemudian terhadap ular berbisa itu, sungguh tidak dimengertinya. Kenapa Yohon bersikap seaneh itu dan bagaimana pula ular itu berubah menjadi sejinak itu? Apakah artinya semua itu? Ilmu apakah yang dikuasai Yohon? Sin Hang adalah seorang pendekar yang gagah dan jujur, tentu saja tidak suka akan hal-hal yang dirahasiakan, tidak suka akan kepura-puraan. Di depannya, Yohon tidak pernah berlatih silat, sehingga dia dan istrinya menganggap dia lemah dan tidak dapat bersilat. Akan tetapi apa kenyataannya sekarang? Serangan ular tadi sangat cepat dan berbahaya. Hanya seorang ahli silat tingkat tinggi saja yang mampu menghindarkan bahaya maut itu dengan Kero menangkap leher ular yang sedang menyerang dalam jarak sedemikian dekatnya. Dan tadi Yohon mampu melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa anak itu sama sekali bukan lemah, hanya berlagak lemah saja. Apakah diam-diam dia telah mempelajari dan melatih ilmu silat lain? Atau mempunyai seorang guru lain? Dia harus membongkar semua rahasia ini, dia tidak mau dipermainkan lagi. Sekali melompat, Sin Hang sudah berada di dekat Yohon. Anehnya, anak itu sama sekali tidak kelihatan kaget atau gugup, dan kini teringatlah Sin Hang bahwa muridnya itu memang tidak pernah gugup apalagi kaget atau takut. Selalu tenang saja seperti air telaga yang dalam. Suhu kata Yohon memberi hormat dengan membungkuk karena kedua tangannya berlepotan lumpur tanah liat. Sejak tadi Sin Hang mengamati wajah Yohon. Kini melihat wajah muridnya itu wajar dan biasa-biasa saja, dia melirik ke arah bongkahan tanah liat di tangan anak itu dan dia terkejut, juga kagum. Dalam waktu sesingkat itu, jari-jari tangan anak itu telah mampu membentuk sebuah boneka anak-anak yang ukurannya demikian sempurna. Kepala, kaki, tangan sudah terbentuk dan demikian serasi. Hanya wajah kepala itu yang belum dibuat. Suhu, ada apakah suhu mencari teucutannya Yohon? Suara dan sikap yang amat wajar itu membuat Sin Hang menjadi bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Apa yang kau bikin itu akhirnya dia bertanya. Boneka tanah, suhu, hadiah teucut untuk adik Sian Li, kata Yohon. Keharuan menyelinap di hati Sin Hang, juga sedikit iri hati. Tidak ada hadiah yang lebih idah dan memuaskan hati melebih benda buatan tangan sendiri. Jika saja dia mampu membuat boneka tanah seindah yang sedang dibuat Yohon, dia pun akan senang membuatkan sebuah untuk putrinya. Akan tetapi, renungan Sin Hang mebuyar seketika karena dia teringat lagi akan ular tadi. Suatu kesempatan yang amat baik untuk menguji muridnya, untuk mengetahui rahasia yang menyelimuti diri muridnya. Mendadak saja, dengan tenaga terukur, kecepatan yang hampir menyamai kecepatan gerakan ular tadi, tangannya meluncur dan jari tangannya lantas menotok ke arah leher muridnya, seperti ular yang mematuk tadi, dari arah yang sama pula dengan gerakan ular tadi. Gerakannya ini pun tiba-tiba selagi Yohon tak mengira, kiranya persis seperti keadaannya ketika diserang ular hijau tadi. Dan satu-satunya gerakan yang dilakukan Yohon adalah gerak refleks atau reaksi yang umum. Dia terkejut dan menarik kepalanya sedikit ke belakang. Tentu saja serangan itu akan dapat mengenai leher Yohon kalau Sin Hang menghendaki. Sin Hang merasa kecelik. Kenapa Yohon sama sekali tidak menangkis atau mengelak, sama sekali tidak ada gerakan seorang ahli silat yang mahir? Kalau dia bersikap seperti itu tadi ketika dipatuk ular, tentu dia sudah celaka, mungkin sekarang sudah tewas oleh racun ular. Ataukah Yohon sudah tahu bahwa dia sedang diuji dan sengaja tidak mau menangkis atau mengelak untuk mengelak dobi gurnya? Ahaha, tidak mungkin. Seorang ahli silat tinggi memang dapat menangkap gerakan serangan dengan cepat, akan tetapi tidak mungkin bisa menduga secepat itu. Serangannya tadi terlalu cepat untuk diterima dan dirancang pikiran. Jadi jelas bahwa muridnya ini memang tidak tahu ilmu silat sama sekali. Akan tetapi ular tadi? Apakah maksud gerakan suhu tadi? Tanya Yohon dengan sikap masih tetap tenang seolah tidak terjadi sesuatu. Kekagetannya ketika diserang tadi pun hanya merupakan reaksi saja, bukan kaget lalu disusul rasa takut. Ini saja sudah hamat mengagumkan hati Sin Hang. Yohon, engkau ini muridku, bukan tiba-tiba Sin Hang bertanya dan dia pun duduk di atas akar pohon, di sebelah Yohon. Anak itu menoleh dan memandang wajah suhunya dengan sinar matu mengandung penuh pertanyaan. Tentu saja, kenapa suhu bertanya? Dan sejak lima tahun yang lalu, sejak engkau kehilangan orang tuamu, engkau hidup dengan aku, bukan? Sepasang matu anak itu bertemu dengan pandang matu Sin Hang dan pendekar ini merasa seolah sinar matu anak itu menembus dan menjenguk isi hatinya. Dia tahu bahwa muridnya memiliki matu yang tajam dan lembut, akan tetapi baru sekarang dia merasa betapa sinar matu itu seperti menjenguk ke dalam lubuk hatinya. Te Ocu tahu dan Te Ocu selalu ingat akan kebaikan suhu dan subo. Selama hidup, Te Ocu akan ingat kebaikan itu, suhu, dan suhu bersama subo, bagi Te Ocu bukan hanya guru, akan tetapi juga pengganti orang tua Te Ocu. Sin Hang terheran. Anak ini luar biasa, karena memang itulah yang dipikirkannya tadi. Dia merasa penasaran karena anak itu dianggapnya seperti anak sendiri, namun masih menyimpan rahasia dirinya dan masih berpura-pura lagi. Nah, karena itu, Johan, hubungan antara murid dan guru, atau antara anak dan orang tua, sebaiknya tidak menyimpan rahasia, bukan? Memang benar, suhu. Apakah suhu mengira Te Ocu menyimpan rahasia? Dugaan itu tidak benar, suhu. Te Ocu tidak pernah menyimpan rahasia terhadap suhu atau subo. Anak seperti Johan ini tidak mungkin dibohongi, pikir Sin Hang kaget. Lebih baik dia berterus terang. Johan, memang terus terang saja, aku dan subomu merasa heran melihat sikap dan pendirianmu. Engkau menjadi murid kami akan tetapi tidak mau berlatih silat. Lalu apa artinya kami menjadi gurumu? Bukan hanya ilmu silat yang telah diajarkan suhu dan subo kepada Te Ocu. Te Ocu telah menerima pelajaran sifat yang gagah berani, adil dan menjauhi perbuatan jahat dari suhu dan subo. Juga selama ini banyak yang telah Te Ocu pelajari. Sastra, seni, dan banyak lagi. Terima kasih atas semua bimbingan itu, suhu. Engkau benar-benar tidak dapat bermain silat sama sekali. Johan pertanyaan ini tiba-tiba saja karena Sin Hang memang bermaksud hendak bertanya secara terbuka. Johan menggeleng kepala, sikapnya tenang saja dan wajahnya tidak membayangkan kebohongan. Johan, aku tadi sempat melihat betapa engkau dapat menghindarkan ancaman maut ketika engkau menangkap leher ular yang mematukmu dengan cepat. Ular hijau yang berbisa, mematukmu secara tiba-tiba dan engkau mampu menangkapnya. Gerakan apa itu kalau bukan gerakan silat? Ah, itukah yang suhu maksudkan? Ular itu tadi? Te Ocu juga tak tahu sama sekali bahwa Te Ocu diserang ular, dan Te Ocu juga tidak menggerakkan tangan Te Ocu. Tangan itu yang bergerak sendiri menangkap ular, suhu. Sin Hang mengerutkan alisnya, hatinya bimbang. Jika orang lain yang bicara demikian, tentu akan dihardiknya dan dikatakan bohong. Akan tetapi, sulit membeliangkan bahwa Johan membohong. Engkau tidak mempelajari ilmu silat lain kecuali yang kami ajarkan? Sin Hang menatap tajam wajah Johan, dan anak itu membalas tatapan mati gurunya dengan tenang. Dia tidak menjawab, melainkan menggeleng kepala. Gelengan kepala yang amat mantap dan jelas menyatakan penyangkalannya. Engkau tidak mempunyai seorang guru silat lain kecuali kami? Kembali Johan tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala. Lalu, gerakan tangan menangkap ular tadi? Bukan Te Ocu yang menggerakkan. Maksud Te Ocu, Te Ocu tidak sengaja dan tangan itu bergerak sendiri. Ah ingin dia menghardik dan mengatakan bohong, akan tetapi sikap anak itu demikian meyakinkan. Coba, kau ulangi gerakan tanganmu ketika menangkap leher ular itu, Johan. Anggap saja lengan tanganku ini ular itu tadi, dan Sin Hang menggerakkan tangannya seperti ular mematuk. Akan tetapi Johan hanya menggelengkan kepalanya. Terima kasih telah menonton!